Ribuan warga Sukoharjo, Jawa Tengah berunjuk rasa mendesak pemerintah setempat menutup sebuah pabrik tekstil. Warga mengaku limbah pabrik menimbulkan bau yang sangat menyengat. Keluhan atas keberadaan pabrik yang menimbulkan masalah ini disampaikan warga ke hotline Rakyat Bicara. Ribuan warga Sukoharjo, Jawa Tengah menggelar unjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Sukoharjo. Dalam aksi ini mereka mendesak pemerintah setempat menutup PT.RUM. Warga mengaku dalam kegiatannya PT.RUM mengeluarkan limbah dan menimbulkan bau yang sangat menyengat. Akibatnya sejumlah warga terutama anak-anak mengalami pusing, mual dan sesak nafas. Bahkan sejumlah warga terpaksa harus mengungsi. Bau busuk limbah pabrik menyebar di kawasan kecamatan Mutter dan sekitarnya dengan radius lebih dari 10 km. Bisa tumbuh-tumbuh kan dimediasa sudah lapor Pak Bupati, lapor DPRD, sudah lapor Pak Ganjar, masuk kuitatunya Pak Jokowi, tapi semuanya tidak ada jawaban. Padahal kami memang benar-benar merasakan yang luar biasa. Anakku dulu itu biasanya bisa tidur dengan enak denyak mas. Tapi sekarang setiap tengah malam rata, setiap tengah malam tanah, begitu tengah malam udara tidak berjalan. Kampung kami kayak di open oleh bau racun dari PT.RUM. Harapannya pengennya ditutup langsung. Sini tadi hasilnya apa mbak? Hasilnya ngambang. Seperti apa? Ngambang seperti apa mbak? Apa? Katanya seluruh ini mas. Tunggu sebulan. Tunggu sebulan. Nunggu dulu sebulan. Kalau sebulan masih bau, cuma berhenti sementara. Raka aja nung. Kalau minta warga sendiri seperti apa mbak? Warga tetap minta tutup. PT. Rayon Utama Makmur merupakan pabrik serat Rayon sebagai bahan utama pembuatan tekstil. Aksi menolak keberadaan PT.RUM bukan kali pertama ini. Sebelumnya, warga juga pernah berunjuk rasa dan meminta PT.RUM berhenti beroperasi. Namun desakan ini tidak membuahkan hasil. Dalam aksi kali ini, warga berharap pemerintah setempat memenuhi permintaan mereka. Keluhan atas keberadaan pabrik ini disampaikan warga melalui hotline rakyat bicara. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Dwi Suwanto, dan Wahyu Endro, AINews memberitakan. Terima kasih.